Selamat pagi dengan kita channel youtube Bang Dery Tutorial Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana mengatasi sambungan viparadiator pario yang patah karena dia sudah dimakan umur jadi mudah patah ini sambungan kalau untuk sambungan T ini ada jualannya sekitar 15 ribu apabila mengalami patah karena parionnya menggunakan peningin menggunakan cairan jadi kita harus perhatikan semua selang-selangnya karena apabila sudah termakan umur selang-selangnya mudah patah ini sering terjadi apabila dia radiatornya tidak terisi dia akan mengindikasikan lampu indikatornya karena merah berkedip menandakan bahwa suhu mesin terlalu panas jadi kita bisa cek apabila ini patah bisa kita ganti pada saat penggantiannya kita waktu melepasnya itu sangat keras jadi kita harus hati-hati apabila kita tidak sengaja ataupun memang bahan dari radiatornya ini plastik jadi mudah patah jadi kita bisa menyakalinya ini sambungan dari selang radiator melalui pipa atas dari pipa radiator ini jadi dia gompel ini ini keras patahnya ini keras patahnya bagian selang bagian atasnya ini bagian atas yang bolong itu patah jadi semestinya itu ada sambungan begini menggunakan plastik steel karena ini patah ini menyambung ke bagian T sambungan radiator ke pompa radiator bagian bawah pompa water pump ini bagian atas ini semestinya seperti ini tapi patah jadi kita akali dengan cara menyambung menggunakan plastik steel plastik steel tetapi kita harus akali terlebih dahulu dengan memasukkan selang ini bekas hilang minyak bisa bensin kita masukkan di dalam sini kita potong sekurang ini kita masukkan kemudian kita pasang di sini sebagai aitan baru kita pasang menggunakan plastik steel nanti kita boleh skip terlebih dahulu karena kita proses pemasangannya karena saya sendiri tidak ada yang merekamnya di kita skip terlebih dahulu ini lebih bagusnya di bagian selang untuk bagian dalam ini kita kasih plastik steel terlebih dahulu ini pastik steel kita odesi plastik steel karena dia berada di bagian dalam pipannya ini sudah kita odesi jadi kita tinggal pasang ini sudah kita masukkan ada bekas lem tadi jadi tinggal kita lem lagi bagian pinggirnya jadi fungsi karet ini sebagai tulangan kalau dia misalnya di tiang beton itu sebagai besi tulangnya jadi dia tidak mudah kompres waktu kita lem ini sudah selesai kita lem lem besi kita tinggal keringkan ambil itu juga di bagian pompa ini 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 juga agak rapuh jadi sudah kita sambung menggunakan selang yang kecil ini selang bekas vakum jadi kita sambungkan nanti yang bekas yang lamanya jangan kita buang jadi tinggal masuk saja ini bekas bagian patahnya berada di dalam jadi posisinya begini nanti jadi tidak kita lepas jadi tinggal masuk seperti sambungan pipa ini karena bagian radiator ini cukup rentan patah karena dia sudah dimakan usia plastik jadi terlalu kecang sedikit dia mengalami patah mungkin ini saja tips dari channel youtube bang dari tutorial bagaimana mengakali apabila selang atau sambungan daripada selang radiatornya ini patah di bagian pompa ataupun di bagian radiator untuk silikulasi airnya itu patah bisa kita akali dengan cara mengeleng plastik dengan bantuan selang bensin dan selang patung supaya menjadi kuat sangat mungkin ini saja tip dari channel youtube bang dari tutorial ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like komen salam sukses terima kasih Terima kasih.